3. Trichomoniasis Trichomoniasis bisa dialami pria dan wanita, pada wanita muda yang aktif seksual akan lebih rentan tertular, karena penyakit ini mendular melalui hubungan intim. Trichomoniasis sendiri merupakan penyakit mendular seksual, yang ditimbulkan oleh karena parasit, yang bernama Trichomonas vaginalis. Infeksi ini merupakan salah satu jenis penyakit kelamin. Yang paling sering terjadi, infeksi ini tidak fatal, tetapi dapat memicu komplikasi, seperti ketidaksuburan, atau infeksi jaringan kulit vagina. Diperkirakan setiap tahunnya terdapat 357 juta infeksi baru, yang ditimbulkan oleh 4 jenis infeksi menular seksual. Trichomoniasis salah satunya. Bahkan infeksi ini menjadi penyumbang angka IMS terbanyak, dibanding ketiga penyumbang lainnya, chlamydia, gonorrhea, sifilis. Penyebab Trichomoniasis adalah parasit bernama Trichomonas vaginalis. Parasit ini dapat berpindah dari satu orang ke orang lain, saat seseorang yang terinfeksi melakukan hubungan seksual. Pada wanita infeksi ini seringkali terjadi di saluran kelamin bagian bawah, seperti vagina, bibir vagina, mulut terahim, dan saluran keluarnya air kencing atau uretra. Sedangkan pada laki-laki bagian yang paling sering terinfeksi, adalah saluran keluarnya air kencing atau uretra. Ketika berhubungan seks, parasit akan menyebar dari penis menuju vagina atau sebaliknya. Infeksi ini pula bisa meluas dari vagina ke vagina lainnya. Tidak hanya pada alat kelamin, infeksi ini juga bisa muncul di anggota tubuh lainnya, seperti tangan, mulut, dan anus. Tapi hal tersebut sangat jarang terjadi. Trichomoniasis tidak selalu menimbulkan tanda dan gejala. Meski begitu orang yang tidak bergejala pun, masih bisa menularkan infeksi ini ke orang lain. Pada orang yang merasakan gejala, ciri khas penyakit ini biasanya akan terlihat sekitar 5 sampai 28 hari, setelah infeksi pertama kali terjadi. Pada perempuan gejala yang dapat timbul antara lain, keputihan yang berbau tidak sedap, keputihan yang berwarna putih, keruk, kekuningan, atau kehijauan, area vagina menjadi kemerahan dan terasa panas. Muncul rasa gatal di area sekitar kemaluan. Pada laki-laki gejala yang dapat timbul antara lain, iritasi di dalam saluran kencing, rasa terbakar saat buang air kecil atau saat ejakulasi, keluarnya cairan dari lubang penis. Infeksi ini biasanya tidak berjalan sendiri. Seringkali infeksi ini berbarengan dengan infeksi lain, seperti gonori atau kencing nana. Sebab itu saat pengecekan dan diagnosis, ahli medis umumnya tak hanya mengkonfirmasi infeksi trichomoniasis, tetapi juga infeksi menular seksual lainnya. Pada wanita yang terinfeksi penyakit ini, kemungkinan juga akan ditemukan pula vaginosis bakterialis. Vaginosis bakterialis sendiri merupakan kondisi di mana, bakteri baik pada vagina minim, sehingga bakteri yang merugikan dapat berkembang. Jika Anda mengalami beberapa gejala seperti yang disebutkan tadi, segera periksakan diri ke dokter, karena infeksi ini pada umumnya dapat disembuhkan. Klinik Pandawa juga turut memberikan layanan kesehatan untuk penyakit menular seksual. Bagi sahabat Pandawa yang memiliki masalah seputar kulit dan kelamin. Terima kasih telah menonton!